Halo guys, kembali lagi bersama Bunda Lela Tresna Channel. Kali ini Bunda mulai mereview lagi soal kulineran yuk. Tapi ditemani oleh Nona Indri memasak. Dek, kita cari makanan. Laper. Kebetulan kita ada di Gajah Mada Plaza. Mallnya udah mulai bagus lagi. Iya. Sekarang kita cari makanan yuk, laper yuk. Jangan lupa, tolong di subscribe. Klik bunyikan loncengnya. Like, share, komen, apa aja yang kalian ingin request ke depannya yang Bunda review. Oke guys, yuk. Nah, apa ya ini ada macem-macem. Tapi itu ini udah lama banget, Dek. Gak pernah makan sop ikan batam ini. Gimana kalau kita order ini. Oke, nah ini menunya apa aja nih. Jadi aku mau pesen sop ikan batamnya. Terus pesen ayam goreng istimewa. Sama sop ikan asam pedas. Oke, yuk. Yeay, ini menu udah keluar dari sop ikan batam. Yaitu ini sop ikan asam manis. Pedas. Asam pedas. Aku dulu ya, coba ya. Ada nanasnya. Kita coba yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Aku coba sama nanasnya ya. Makasih ikannya itu gak amis. Cabainya itu menu yang asam pedasnya itu bisa kita makan lumer di mulut gitu. Ada yang langsung kayak terasa pedas gitu loh. Ini ada ininya loh. Kayaknya sawi asin. Sawi asin. Sawi asin. Jadi khasnya. Ternyata ikannya itu dalamnya itu gurih. Yang ini kayaknya rasanya semua orang bisa masuk deh. Bisa masuk. Pedasnya pas, pedasnya pas, asamnya juga dapet. Iya. Ini bener-bener untuk orang Indonesia masuk banget. Ini yang nagih itu kuahnya juga loh. Kuahnya ini bikin nagih banget. Wuuuuh. Sampai batuk-batuk dia makannya. Tapi ini semua dapet semua ya kak ya. Pedasnya dapet, asamnya dapet, ikannya juga seger. Nanas sama tomatnya itu yang bikin tambah seger ya. Iya. Mantap. Wajib coba. Kayaknya aku mau coba yang lain lagi deh. Kayaknya kan disini ada terkenal sob ikannya juga. Justru yang awal-awal pertama, yang awal-awal dulu mereka yang duluan itu sob ikan batang ya kan. Terkenal ini dia kan udah dateng. Wow. Ini dia yang... Pake nasi lagi. Emang orang Indonesia itu gak nendang kalau gak pake nasi. Ini biasanya kecap sama rawitnya dimasukin deh. Kita lihat ini dulu. Ini kak. Enggak ini ya. Ini guys ini. Ikannya itu tebel-tebel. Nah. Terus ada tomatnya. Ini yang terkenal tomatnya ini aku suka banget. Apalagi ya. Sawi asingnya ini yang bikin enak gitu. Wuhh, ini dia sawi asingnya nih. Wuhh. Makanya seger banget nih. Sekarang kita masukin. Sedikit aja deh. Coba dulu. Ini yang bikin khasnya ya. Iya. Gimana coba? Wah. Khas banget. Memang dia rasanya tuh khas banget. Minum kuahnya udah sedap nih. Kita coba. Ayo deh. Ikannya ini guys. Ini gak ada yang bisa menandingnya. Aduh. Ini udah terkenal dari zaman jadul. Mantap. Rasa kuahnya itu seger ya. Seger banget ya. Aku kan gak suka sayur. Tapi ini justru katanya dahsyat rasa sayurnya disini. Ini ada rawit-rawitnya nih. Untuk penggemar cabai. Tapi rawitnya juga gak pedes ya. Maksudnya pas gitu ya. Gapas. Keren. Eh Kak, aku pesen itu juga loh. Wah, udah dateng lagi. Baru bilang aku pesen ayam goreng. Ayam goreng apa namanya ini? Istimewa. Istimewa. Kayak ayam tangkep gitu ya. Kalau di Aceh gitu ya. Oleh kecil-kecil gitu dagingnya. Tapi ini daging semua. Oh ini ada sambelnya. Oh dia identik dengan nanas lagi. Seupret. Ini tapi. Bener-bener. Wangi itu. Kita coba di sambelnya. Ada rasa rempahnya enak banget loh. Gila. Dalamnya moist banget. Gak kaleng-kaleng masakannya. Enak semua. Dari tadi dari sop ikan asam pedas. Sop ikan batamnya. Terus ayam goreng istimewa. Enak ya? Semuanya enak. Gak ada yang fail. Enak banget. Iya tuh. Lembut banget soalnya. Tadi pedesnya itu semuanya bisa masuk. Enggak yang pedes banget. Yang suka pedes juga masuk gitu pedesnya. Gue mau kasih tau. Sop ikan batam ini berada di mall Gajah Mada. Atau Gajah Mada Plaza. Berada di lantai 2 Putko. Begitu masuk. Kalian harus lihat sop ikan batam. Pasti kalian penasaran. Jangan lupa. Mampir di sini. Hai. 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 Hai Pak I. Kita ketemu juga ya. Sering lihat di Youtube kan. Dengan siapa? Ya Pak. Saya yang ini. Lagi. Oh yang punya ini. Ya ampun. Duduk dong. Biar bisa kenalan. Langsung ketemu sama yang punya. Ownernya Pak I. Tepan ternyata. Tahu gak tadi ikan asam pedes itu ikan apa? Nah itu dia yang mau ditanya. Ini ikan apa ya lembut banget. Soalnya kan kelihatan cuma daging-dagingnya aja. Itu ikan kue. Oh ini ikan kue? Iya ikan kue. Oh yang asam pedas. Oh yang pedas. Kalau sop asam pedas itu. Kalau sop ikannya? Sop ikannya ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Oh terasa ya. Emang tenggirinya. Kita gak ada pengawet. Woh mantap. Kalau ayam ini ayam digoreng kering. Seperti ada rempah-rempahnya gitu. Rasanya tuh khas banget ya. Agar banget. Kita lagi ada promo-promo itu ikan asam pedas sampai akhir bulan. Oh mantap. Wow sampai kapan nih? Sampai akhir bulan. Nah emang sekarang itu kita lagi cari yang promo-promo. Jangan lupa. Sop ikan datang. Yang ada di Gajah Mada Plaza. Nah guys makasih udah ngikutin keseruan bunda sekarang ini saat berada di Gajah Mada Plaza. Kita lagi mereview satu tempat restoran yaitu Sok Ikan Batam. Nah pokoknya kalian wajib datang kemari. Salam sehat. Penuh semangat. Muaah. Terima kasih telah menonton